Intro Waduh, ada yang gak beres sepertinya Sumpah Tonton lagi diapain itu? Intro Itu kan cat warna hitam Kenapa jadi hitam-hitam gitu sobat otan si ayam malam itu ya? Pemakaian cat di wajah si ayam jelas akan membuatnya tidak nyaman dan berbahaya Belum lagi aroma cat yang menyengat Pasti mengganggu pernafasan si ayam tuh Otan harus bertindak mencari pertolongan nih Napas banget tuh ada paman Paman, paman Mau kemana sih paman? Tolongin sobat otan dong paman Loh, loh, loh Kok malah berhenti? Rupanya paman mau buka sesuatu tuh Walah Otan kira bawa makanan Ternyata isinya ayam tuh Kok pada hitam-hitam gitu ayamnya paman? Loh, kok luntur ini? Wah, ini rung ini Waduh Ini cemani udu ini Waduh, bagusnya Nampusik ya Berarti udu cemani ini Apa ini? Semir ini woyok Walah dalah Sepertinya ada yang habis kena tipu nih Coba paman periksa bagian dada dan mulutnya Wah, otan ngerti sekarang Ternyata paman adalah korban penipuan ayam cemani palsu Rupanya paman misterius tadi adalah oknum penjual ayam cemani palsu Wah, wah, wah Lain kali harus lebih cermat ya paman kalau mau beli ayam cemani Nih, otan kenalin sobat otan cemani yang asli Menurut cerita yang otan tahu Ayam cemani merupakan hasil perkawinan antara dua ayam berwarna hitam Saat bertelur dan anaknya menetas, warnanya juga hitam Jadi ayam cemani memang sudah hitam sejak kecil, teman Secara alami, warna hitam pada ayam cemani merupakan cacat genetik sejak lahir Butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menghasilkan warna hitam hingga 100% Makanya, semakin hitam legam warnanya, semakin mahal juga harga jualnya Karena super langka Teman, sobat otansi ayam cemani ini sudah jadi rahasia umum selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis Dalam dunia pengobatan non-medis, ayam cemani selalu dijadikan syarat sebagai obat penyakit gaib Karena ayam cemani punya efek magis sebagai perantara ilmu kebatinan Tidak hanya itu, konon ayam cemani dipercaya sebagai makanan jin Karena mahluk gaib kerap meminta sobat otan ini sebagai kumbal persembahan Wih, otan jadi merendeng Apapun pandangan orang tentang dirimu, kamu tetap sahabat otan yang mengemaskan dan unik, sop Hihihi Udah ya ceritain ayam cemani nya Otan sekarang mau lihat sobat otansi ayam yang lainnya nih Hei, otan gak salah lihat nih Itu beneran telur di dalam rak Kalaupun beneran telur, mau dibawa kemana paman? Wah, otan mencium bau-bau mencurigakan nih Jangan-jangan paman-paman ini komplotan penyelunduk telur hewan langka ya Otan harus seledeki Woleh, kalian datang dari mana sob? Kok tiba-tiba muncul di dalam rak-rak ini? Nah kan, ternyata otan salah Otan kira paman-paman ini berniat jahat Ternyata lagi panen anak ayam Oke, oke, oke Otan sudah paham Jadi, anak-anak ayam ini baru banget keluar dari mesin penetasan Selama di dalam ruangan ini, telur diperlakukan seperti sedang dierami oleh induk ayam Setelah melewati 18 hari yang panjang Baru deh ribuan telur dipindahkan ke ruang penetasan Baru deh kalian keluar dan dipindahkan dari rak penetasan Tuh, masih banyak jangkang telurnya Jadi harus dibantu oleh paman-paman Supaya kalian dapat tempat yang bersih dan bagus Jadi bisa lebih nyaman kan sob Ngomong-ngomong teman di rumah ada yang bisa tebak gak? Kira-kira berapa jumlah sobat-sobat otan yang imut-imut ini? Nih, otan kasih tau Mereka semuanya ada puluhan ribu Lebih tepatnya hampir 60 ribu Banyak banget kan? Sabar ya sob Ternyata kalian masih harus melewati tahap seleksi lanjutan Proses seleksi dilakukan untuk memisahkan ayam berdasarkan kualitasnya Secara kelas dibagi menjadi dua Yaitu grade A dan grade B Nah, anak ayam yang dipindahkan ke tempat berbahan kardus ini Masuk ke dalam grade B Artinya tidak layak untuk masuk ke tahap pemeliharaan Teman di rumah bisa bandingkan sendiri deh ya Ayam yang sehat dan tidak Nih, coba perhatikan Ayam sehat terlihat lebih segar dan lincah Dia sanggup berdiri dan bergerak kesana kemari Berbeda dengan ayam yang kurang sehat Lebih banyak diam dan murung Bahkan untuk membuka matanya saja tidak mampu Wah, memang baiknya kamu istirahat saja sob Jangan memaksa untuk ikut mereka yang sehat jalan-jalan keluar kota Kalau kondisi fisik tidak sehat maksimal Berbahaya juga buat kamu Vaksin jadi hal yang wajib dilakukan untuk anak-anak ayam yang sudah siap kirim Gak tanggung-tanggung teman Vaksin yang diberikan sekaligus tiga jenis Alias three in one Yaitu dua jenis vaksin ND atau Tetelo Dan satu jenis vaksin Gumboro Ketiga jenis ini merupakan penyakit yang sering menyerang ayam Terutama di usia muda Dengan adanya vaksinasi ini Diharapkan mampu menambah ketahanan tubuh ayam Terutama untuk terhindar dari ketiga jenis penyakit tadi Masa aktif vaksin ini bisa bertahani dalam tubuh ayam selama 45 hari ke depan Di usia itu mereka sudah masuk ke masa panen untuk kebutuhan ayam konsumsi Artinya vaksinasi ini hanya dilakukan satu kali seumur hidup mereka Tuh sob, sebelum di packing rapi Paman masih sedikit bekal untuk kalian selama di perjalanan Bekal ini berupa beras yang sudah direndam dengan larutan vitamin Wah, udah ngenyangin Ada vitaminnya pula Lengkap deh Yuhuuu Mobilnya sudah tiba Saatnya kalian masuk sob Satu mobil boks ini bisa menampung 250 kotak Yang artinya ada 250 ribu jiwa ayam di dalamnya Teman di rumah perhatikan deh boks di dalam mobil ini Sudah dilengkapi kipas angin atau blower Dan juga ada lubang sirkulasi udara di setiap sisi kiri dan kanan boks mobil Situasi ini membuat udara di dalam boks mobil tetap jalan Dan anak-anak ayam tidak kepanasan Kalau gini sih bukan cuma kalian yang betas sob di dalam sana Otan juga bisa tidur nyenyak Lain di tempat penetasan lain pula telur ayam di kandang ini Coba ada yang bisa tebak ini jenis telur ayam apa Yuhuuu Bener banget Ini jenis telur ayam kampung Pengambilan telur ayam di kandang seperti ini biasanya dilakukan setiap sore hari Setiap satu ekor ayam biasanya mengeluarkan telur setiap 26 jam sekali Ini ayam-ayam kampungnya mas Cirul ya Dari DOC mas ya Dari DOC sampai pertama kali bertelur itu butuh waktu sekitar 5 bulan Nah setelah 5 bulan bisa bertelur terus memproduksi telur selama 1 tahun setengah sampai 2 tahun Wah makanya selalu banyak stok telur ayam kampung di mana-mana Ternyata dari kandangnya saja gak pernah habis Ini kalau di total ayam disini sekitar ada 500an ayam kampung mas ya Nah ini hasil telurnya kita ambil dapat berapa sekarang nih 390 butir Ini dia kuncinya supaya ayam selalu menghasilkan telur yang banyak dan berkualitas Jawabannya adalah pemberian pakan secara rutin Pakannya terdiri dari campuran jagung, konsentrat, dan bekatul Kalau mau belajar takarannya sini main ke kandangnya mas Iro Ada di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Vitamin sangat penting diberikan untuk memacu proses produksi telur menjadi lancar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya